Tak hanya itu Nagi pun mengatakan bahwa tim V akan dengan sangat mudah mengalahkan tim Z yang ia nilai sangat lemah. Pendengar hal itu pun Isagi bersama seluruh pemain tim Z langsung datang melabrak mereka semua di sana. Dimana Isagi dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa tim Z akan mampu mengalahkan tim V di pertandingan terakhir nanti. Selanjutnya guna mempersiapkan diri menghadapi tim V dalam laga terakhir seleksi pertama fasilitas blue lock. Nampak para pemain tim Z sedang melakukan meeting menyusun strategi dalam sebuah ruangan. Tak hanya itu disini juga diinfokan tentang hasil imbang dalam pertandingan lainnya antara tim W melawan tim Y yang membuka harapan tim Z agar tetap lolos. Dimana tim Z yang berada dalam posisi ketiga kelas main saat ini masih memiliki peluang jika di pertandingan terakhir nanti mampu mengalahkan tim V sebagai tim tak terkalahkan. Iemon mengatakan bahwa setidaknya ada tiga pemain kunci yang selalu membawa kesuksesan dalam setiap laga tim V selama seleksi pertama. Mereka adalah Zantetsu, Suguru, Ryumikage serta sang top scorer tim V saat ini yakni Sei Shironagi. Iemon menambahkan jikalau mereka tak bisa menghentikan ketiganya di lapangan maka kemenangan akan menjadi hal mustahil untuk diraih tim Z nantinya. Sementara dalam sebuah flashback kita diperlihatkan dengan masa lalu seorang Reo yang merupakan pemain penting dalam tim V saat ini. Diketahui ia yang merupakan anak dari keluarga kaya raya selalu saja mendapatkan apapun yang ia inginkan selama hidupnya. Namun sayangnya dengan kemewahan itu tak lantas membuat dirinya bahagia menjalani kesehariannya sebagai orang kaya. Namun di satu hari ketika dirinya tanpa sengaja melihat siaran tentang piala dunia yang diadakan, lantas Reo pun tertarik dan bertekad ingin meraih gelar juara tersebut suatu hari nanti. Walaupun di sisi lain ia mendapatkan tentangan dari ayahnya yang ingin Reo menjadi penerus perusahaan keluarga Mikage, namun Reo tetap pada pendiriannya untuk meraih impiannya itu yakni sebagai pemain sepak bola. Dimana selanjutnya hal itu pun seakan mulai terang bagi Reo di saat dirinya tanpa sengaja bertemu dan melihat bakat terpendam Nagi yang terdaftar di sekolah yang sama dengan dirinya. Walaupun diketahui Nagi memiliki sifat malas dalam dirinya, namun Reo yakin bahwa bersama Nagi akan membuatnya bisa mewujudkan impiannya meraih gelar juara piala dunia. Selanjutnya di waktu istirahat terlihat para pemain tim Z masih berstigang dengan Kwon di saat dirinya menolak bekerja sama dan mengharapkan kekalahan tim Z melawan tim V nantinya. Kwon mengatakan bahwa dirinya akan tetap lolos ke tahap selanjutnya dengan tiga gol yang telah ia cetak ke dalam gawang tim V sebelumnya. Namun di saat situasi makin memanas tiba-tiba saja ego Jin Pachi muncul di layar monitor guna menjelaskan tentang kemajuan tim Z saat ini. Jin Pachi mengatakan bahwa permainan api tim Z selama ini melawan tim-tim kuat hanyalah sebuah kebetulan belaka. Ia menegaskan bahwa yang diperlukan para pemain tim Z saat ini adalah sebuah formula untuk menciptakan peluang mencetak gol di lapangan. Dimana hal yang paling dibutuhkan oleh striker terhebat tak lain adalah kemampuan untuk mencetak banyak gol guna memenangkan pertandingan. Lebih jauh Jin Pachi pun lantas meminta pada mereka semua agar terus berevolusi mengingat dalam pertandingan. Selalu saja terjadi hal-hal tak terluga yang tak dapat diprediksikan para pemain sendiri. Selain hal itu Jin Pachi disini juga mengumumkan ranking terbaru dalam tim Z yang menempatkan Kwon Wataru berada di posisi atas. Namun meski demikian Jin Pachi berkata bahwa Kwon sendiri merupakan seorang striker paling busuk yang ada di dalam fasilitas blue lock. Pengkhianatan dan sikap tak sportifnya dalam pertandingan sama sekali tak mencerminkan sosok setelah orang striker hebat yang ia cari selama ini. Mendengar seluruh perkataan Jin Pachi itu pun Isagi mulai berpikir untuk terus berevolusi agar bisa mengalahkan tim V yang telah meremehkan dirinya. Secara sadar dia pun datang ke tempat latihan tim X untuk meminta bantuan baru sang top scorer saat ini dengan 10 golnya. Walaupun baru awalnya sangat kasar pada Isagi dengan langsung menendang bola pada Isagi. Namun setelah mendengar perasaan Isagi secara tersirat baru langsung mengajak Isagi bertanding one on one disana. Disini diperlihatkan dengan mudahnya baru mampu men-tribble dan mengecoh Isagi untuk mencetak gol ke gawang dari jarak 23 meter. Tak hanya sekali bahkan untuk kedua kalinya baru mampu mencetak gol pada posisi yang sama melawan Isagi. Di sisi lain tak ingin kalah begitu saja setelah melihat hal itu pun Isagi mulai menganalisis permainan baru sesuai perkataan dari Jin Pachi sebelumnya. Isagi yang saat ini telah paham bahwa dirinya harus memarking area tandangan baru mulai nampak yakin akan mampu menghentikan pergerakan baru disana. Namun sayangnya di saat-saat terakhir ketika baru membawa bola dengan kemampuan tendangannya ia masih saja berhasil menciptakan sebuah gol ke arah gawang Isagi. Diketahui walaupun analisis Isagi telah sepenuhnya benar namun ia salah memperhitungkan jarak kemampuan tendangan baru yang sebenarnya yakni 27 meter. Namun terlepas dari kekalahan itu Isagi yang banyak belajar tentang formula apa yang digunakan baru untuk mencetak gol malah nampak senang dan berterima kasih pada baru. Bahkan di malam hari ketika dirinya sedang beristirahat ia terus mencoba mencari cara mengkombinasikan kemampuannya yakni spatial perception dengan faktor lainnya seperti apa yang telah ia pelajari dari baru. Nampak ketegangan terpancar dari raut wajah Isagi mengingat pertarungannya dengan tim V sudah semakin dekat. Kemudian esok paginya sebelum pertandingan dimulai nampak para pemain tim Z sedang menyusun strategi guna menghadapi pertandingan melawan tim V. Dengan menempatkan kunigami, gagamaru, serta tachigiri sebagai striker dan menempatkan setidaknya 5 pemain di garis pertahanan, diketahui mereka akan memainkan taktik parkir bus sembari menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat. Dengan 10 orang pemain saja di lapangan, nampak hal itu merupakan taktik terbaik yang bisa dimainkan tim Z saat ini. Singkat cerita, akhirnya pertandingan penentu bagi tim Z pun dimulai. Benar saja seperti apa yang telah direncanakan, tim Z berhasil tampil disiplin dengan memarking serta memotong aliran bola yang mengarah pada Nagi di depan. Dimana melalui serangan balik cepat yang dibangun berhasil meloloskan bacira memberikan umpan jarak jauh pada gagamaru di sana. Dimana dengan kekontotan gagamaru, ia pun diperlihatkan mampu menyudul bola yang datang ke arahnya. Disini walaupun sundulan gagamaru malah membantur Mr. Gawang, namun set plate tim Z sendiri sontak membuat para pemain makin percaya diri untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain, Ryo yang tak mau kalah melihat aksi tim Z langsung meminta Nagi untuk melakukan hal yang sama seperti set play yang dilakukan tim Z. Tanpa pikir panjang, Ryo yang mendapatkan bola langsung mengarahkan bola lambung ke arah Nagi di depan. Disini walaupun arah datangnya bola cukup deras, namun dengan sangat baik Nagi masih mampu mengontrol bola yang selanjutnya diteruskan menjadi goal oleh dirinya. Sontak aksi tiruan yang dilakukan tim V itu pun langsung mengagetkan para pemain tim Z di sana.